Besem ha'ab we'habden we'ru'ahakodes elohe'ehad Dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yang Esa Bapak di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu Atas segala kasih, karunia, anugerah, limpa rahmat dan berkat Atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami Perlindunganmu yang senantiasa menyertai kami Bahkan penyertaan kasih setiamu yang mengiringi segala kehidupan kami Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu Atas segala kasih, karunia, anugerah dan semua yang Tuhan berikan bagi kami Terpujilah engkau dan bersabdalah kepada kami Firmanmu menerangi hati dan pikiran kami Menjadi pandu dan pelita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami Biarlah rohmu itu sendiri Yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Silahkan duduk Salam Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Yang terambil dari Ibrani pasal 1 Ayat 1 sampai ayat yang keempat saja Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 Kita akan membacanya saling bersahutan Saya akan awali ayat yang pertama Jemaat menjawab ayat yang kedua Dan seterusnya saling ganti bergantian Sampai tiba pada ayat yang keempat Setelah pada zaman dahulu Tuhan berulang kali Dan dalam belbagai cara Berbicara kepada nenekmu yang kita Dengan perantaraan nabi-nabi Ayat 2 Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan Dan gambar wujud Tuhan Dan menopang segala yang ada Dengan firmannya yang penuh kekuasaan Dan setelah ia selesai mengadakan Penyucian dosa Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar Di tempat yang tinggi Kita sambut firman Tuhan Kapot leha adonai elohenu kapot leha Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku Kemuliaan bagimu Sudara yang dikasihi Tuhan Kita tetap ingin berbicara Tentang Kristus Karena rupanya masih tetap relevan Menjadi pergumulan orang Kristen Baik di dalam kekristenan sendiri Maupun Ternyata pada iman yang lain Di sini saya ingin mengatakan Ada dua kata yang penting dulu Yang pertama ada kata zaman dahulu Ada yang kedua ada zaman akhir Dua kata itu Zaman dahulu Zaman akhir Maksud zaman dahulu itu adalah palai Palai Dalam bahasa Yunani Sudah lama Pada dahulu Atau lebih tepatnya Sudah berlalu Itu kata zaman dahulu itu palai Pada zaman akhir disebut Eshatau Eshatau Yaitu terakhir Tidak ada lagi Menunjukkan pada kedudukan Urutan Atau waktu Atau jarak Ujung Paling ujung Paling akhir Dan tidak ada yang lain Jadi hal yang seperti itu Ada dua perbedaan Pada awal Zaman awal Yang lalu Sudah lalu Dan yang sekarang Jadi ada dua masa yang berbeda Kita bahas sekarang ini Awal dulu Pada masa lalu Pada yang sudah lama Pada dahulu Kala Dan sudah berlalu Dikatakan situ Tuhan berbicara Berulang kali Berulang kali dalam berbagai cara Dalam berbagai cara Berulang kali dalam berbagai cara Ia berbicara kepada nenek moyang kita Dengan perantaraan Nabi-nabi Kata yang diambil adalah Polumeros Polumeros Diterjemahkan disini Adalah yaitu Berbagai cara Berulang kali Berulang kali Polumeros Dan ada kata Polutropos Dan berbagai cara Intinya Kata Polumeros Dan Polutropos Tidak berbeda Tapi penekanannya Yang berbeda Artinya Dengan banyak cara Banyak bagian Banyak sekali Banyak sekali Tidak terhitung Ini lebih menekankan Pada satu tindakan Tuhan Yang berulang-ulang Itu Polumeros Polutropos Juga banyak cara Tapi lebih menekankan Pada Metode Jenis-jenisnya Ada rupa-rupa Tindakan Kalau Polumeros Itu berbicara Tindakan yang Berulang-ulang Ini Tindakan yang Bermacam-macam Itu dulu Jadi ketika Tuhan berbicara Kepada manusia Melalui hikmat Melalui Nabi Melalui Alam Bisa dimengerti Mengapa ada banyak Agama dan Keyakinan Tentang mengenal Tuhan Tidak dipungkiri Semua keyakinan Yang dahulu Semua agama Itu punya Kebenaran Tuhan Ada Kebenaran Tuhan Sekali lagi Ada Kebenaran Tuhan Karena Tuhan Berbicara Ya tentu Ya tentu saja Pada zaman dahulu Dengan cara Dengan jenis Yang seperti itu Ya berbicara Berangkali Melalui alam Sehingga orang takut Akan Tuhan Ya Melalui hikmat Ya Melalui akal budi Orang mengenal Tuhan Sudah Berbagai cara Sudah Itu masalah Masa lalu Jadi tidak heran Kalau banyak Keyakinan Banyak Agama Yang ada Kebenaran Kebenaran Tuhan Ada pengenalan Akan Tuhan Itu Yang lalu Melalui Nabi-Nabi Mau Nabi besar Nabi kecil Nabi semua Nabi Ya Ada Nabi berangkali Bernama Dukun Ada Nabi bernama Kepala suku Ada Nabi Semua Bisa Terjadi Tapi itu Dikatakan Palai Sudah Berlalu Tapi yang Eskato Yang terakhir Ini Dia berbicara Melalui Anaknya Ini Dia berbicara Kepada kita Melalui Anaknya Ini yang ingin Ditekankan Perantaraan Anaknya Perantaraan Anaknya Dulu Perantaraan Dengan Nabi-Nabi Dan sekarang Perantaraan Dengan Anaknya Saya ingin Bicara dulu Tentang Perantaraan Sering Orang berpikir Ah Yesus Kan hanya Perantara Sama dengan Nabi-Nabi Yang lain Perantara Ada beda Posisi Dan Kedudukannya Berbeda Saya kasih Contoh Makananmu Dihantar Ke rumah Perantaraan Goput Itu Perantaraan Paketmu Dihantar Ke rumah Oleh Gojek Nama orang Menjadi Satu Cukup Mereka Panggil Walaupun Isinya Tulisan Paket Pak Yul Tapi yang Dipanggil Paket Semua orang Keluar Jadi namanya Sudah berubah Jadi itu juga Perantara Nah kita Lahir Ketengah dunia Jadi manusia ini Siapa Perantaranya Orang tua kita Ayah dan Ibu kita Menjadi Perantara Sehingga Kita bisa Lahir Ketengah-tengah Dunia Semua Perantara Statusnya Berbeda Orang tua Kita tidak Sama dengan Gojek Goput Tukang Paket Tidak sama Ada sesuatu Yang lain Begitu juga Kalau nabi-nabi Itu hanya Pesuru Yang dipakai Waktu itu Dan tidak Datang dari Diri Tuhan itu Sendiri Tapi kalau Anaknya 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 Dikatakan Di situ Karena ada Kata penekanan Enkuio Enkuio Di dalam Anaknya Di dalamnya Ada esensi Keilahian Karena dia Datang dari Diri Bapak itu Sendiri Dari diri Tuhan itu Sendiri Itu bedanya Jadi melalui Perantara Para nabi Para ini 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 Semua Sekarang Anaknya Sendiri Ini Babak Air Setelah itu Kalau ada Nabi Nabi yang lain Berarti dia Kembali Babak Awal Bukan Babak Babak Akhir 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 Babak Akhir Tidak Ada Lagi Karena itu Selalu Penekannya Aku jalan Kebenaran Dan hidup Seorang pun Tidak sampai Kepada Bapak Kalau tidak Melalui Aku Barang siapa Percaya Kepadaku Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup Yang Kekal Semuanya Fokus Dengan Kata Metrai Dengan Kata Kepastian Dan Tidak Ada Lagi Dan Ini Penting Dari Situlah Ketika Dia Berbicara Dia Adalah Pengantara Yang Sejati Bahkan Dikatakan Disitu Kalau saya Lihat disini Pada ayat Yang kedua Perantaran Anaknya Yang telah Ditetapkan Sebagai Yang Berhak Menerima Segala Yang Ada Sebagai Yang berhak Ya Sebagai Ketetapan Klero Nomon Klero Nomon Dua kata Nomon itu Nomos Hukum Makanya Diterjemahkan Sebagai Pewah Pewaris Pewaris Berarti Ada Satu Hubungan Itu Beda Kalau Pewaris Itu Karena Hubungan Darah Kalau Kepada Lain Itu Bukan Waris Itu Namanya Hiba Itu Status Hukum Itu Berbeda Kalau Pewaris Dia Punya Hak Yang Pasti Dia Tidak Dapat Tergantikan Oleh Yang Lain Kalau Hiba Itu Bisa Kesiapa Saja Itu Beda Klero Nomon Yang Punya Hak Dari Situlah Letaknya Mengapa Kita Perlu Yesus Karena Dia Sudah Berbicara Melalui Anaknya Sehingga Tidak Ada Cara Lain Perantaraan Anaknya Saya Ingin Mengulangi Supaya Kita Jelas Bahwa Ini Adalah Utusan Yang Tidak Datang Diutus Oleh Tuhan Tapi Yang Datang Dari Diri Tuhan Boleh Dikatakan Dia Keluar Dari Diri Bapak Kalau Ya Kita Dipanggil Diutus Tidak Datang Dari Diriku Tapi Kalau Anak Saya Diutus Dia Datang Mewakili Diriku Itu Beda Makanya Memakai Kata Anak Pada Hotbah Yang Lalu Sudah Jelaskan Mengapa Kata Anak Itu Penting Karena Dia Memulihkan Kita Menjadi Anak Anak Tuhan Tanpa Itu Kita Tidak Bersambul Karena Itu Dikatakan Perantaranya Firman Itu Menjadi Manusia Saya Kira Anda Bakal Paham Karena Ayat Ayat Ini Sudah Terlalu Populer Di GKA Yohanes 1 Ayat 14 Firman Itu Menjadi Manusia Firman Yang Menjadi Manusia Jadi Bukan Manusia Yang Dijadikan Tuhan Tidak Dia Datang Dari Diri Tuhan Menjadi Manusia Jadi Ada Orang Salah Ngerti Tidak Apa-apa Kalau Dia Salah Ngerti Karena Dia Tidak Tahu Betul Hanya Dengar Dengar Sepintas Salah Ngerti Tidak Usah Emosi Kita Jelaskan Lalu Kalau Dijelaskan Tidak Juga Mengerti Itu Urusan Dia Lalu Dia Belang Tidak Harus Seperti Ini Ini Keyakinan Atau Keyakinan Saya Keyakinan Saya Kok Harus Mengikuti Pendapat Itu Keliru Itu Dari Situ Sudah Ini Penting Sekali Nah Karena Firman Itu Menjadi Manusia Untuk Menyatakan Tuhan Berulang Kali Yohanes 1 Ayat 18 Bahwa Ini Ada Satu Perbedaan Untuk Menekankan Perantaraan Tadi Jadi Di Dalam Dirinya Di Dalam Dirinya Atau Dirinya Sendiri Itu Adalah Penyataan Tuhan Tuhan Memberikan Pernyataan Bukan Dengan Surat Tertulis Bukan Dengan Utusan Yang Mengucapkan Bukan Tapi Dengan Firman Yang Menjadi Manusia Untuk Menyatakan Itu Adalah Tuhan Banyak Utusan Tapi Ada Beda Kita Mengutus Orang Tapi Orang Itu Hanya Atas Nama Kita Atas Nama Kita Tidak Punya Otoritas Untuk Mewakili Diri Kita Ada Beda Jadi Utusan Bisa Semua Diutus Kita Negara Kita Republik Indonesia Mengutus Utusan Resmi Ke Negara Lain Untuk Menjadi Duta Besar Sedara Apa Bedanya Utusan Itu Dia Punya Otoritas Atas Nama Republik Indonesia Untuk Hadir Negara Itu Dan Terlindungi Punya Wawenang Punya Segala Sesuatunya Makanya Kedutaan Kedutaan Itu Tidak Bisa Diganggu Gugat Karena Itu Dianggap Negaranya Dia Mewakili Itu Bedanya Jadi Ada Utusan Yang Tidak Datang Dari Diri Tuhan Tapi Tuhan Mengutusnya Yaitu Masa Lalu Palai Masa Yang Sudah Berakhir Kalau Sekarang Jaman Sekarang Setelah Masa Akhir Masih Ada Yang Ngaku Nabi Gampang Saja Nabi Palsu Itu Jelas Saja Jadi Karena Ini Sudah Selesai Firman Itu Menjadi Manusia Karena Bapak Itu Roh Kita Tidak Bisa Melihat Bapak Tapi Melihat Yesus Itu Sudah Melihat Bapak Nanti kita Lihat Ayat Yang Lain Kita Lihat Dulu Yohanes 14 Ayat 9 Dan 10 Yohanes 14 Ayat 9 Dan 10 Kata Yesus Kepadanya Telah Sekian Lama Aku Bersama Sama Kamu Filipus Namun Engkau Tidak Mengenal Aku Barang Siapa Telah Melihat Aku Tolong Sambung Ia Telah Melihat Bapak Bagaimana Kau Berkata Tunjukkan Tunjukkanlah Aku Tunjukkanlah Bapak Itu Kepadakah Kami Tidak Percayakan Engkau Bahwa Aku Di dalam Bapak Dan Bapak Di dalam Aku Jadi Apa yang Aku Katakan Tidak Aku Katakan Dari Diriku Sendiri Tetapi Bapak Yang Diam Di Dalam Aku Itu Keilahian Sedara Kenapa Saya harus Berbicara Ini Berulang Ulang Ternyata Banyak Orang Kristen Juga Bingung Dengan Keyakinannya Mungkin Karena Istilah Mungkin Karena Bahasa Tapi Saya Selalu Memaklumi Keterbatasan Bahasalah Yang Membuat Kita Salah Mengerti Atau Salah Memahami Keterbatasan Bahasa Ini Sebetulnya Kalau Kita Ingin Mengingat Dan Mempelajari Firman Tuhan Maka Firman Tuhan Begitu Jelas Memberikan Arahannya Memberikan Arahannya Sebab Melalui Firman Itu Pada Ayat Yang Ketiga Dikatakan Ini Lebih Tegas Lagi Ia Adalah Cahaya Kemuliaan Tuhan Dan Tolong Sambung Gambar Wujud Tuhan Ada Tiga Kata Sini Dia Adalah Cahaya Kemuliaan Tuhan Dan Gambar Wujud Tuhan Dan Menopang Segala Yang Ada Dengan Firman Dia Adalah Cahaya Kemuliaan Tuhan Dalam Bahasa Yunaninya Ditulis Kai Karakter Kai Karakter Karakter Dia Adalah Karakter Tuhan Sudara Ingin Lihat Tuhan Itu Baik Tuhan Itu Kasih Tuhan Itu Mengampuni Di Dalam Dia Karena Dia Adalah Karakter Tuhan Itu Yang Disebut Cahaya Kemuliaan Tuhan Kita Tahu Tuhan Itu Kasih Tuhan Sudah Mengampuni Tuhan Sudah Membebaskan Dari Dia Makanya Kita Punya Kepastian Dosamu Sudah Di Ampunin Semua Marah Karena Tidak Ada Orang Pun Yang Berhak Menyatakan Itu Betul Marah Karena Tidak Mungkin Manusia Menyatakan Seperti Itu Hanya Tuhan Yang Bisa Berkata Dosamu Sudah Di Ampuni Tapi Yesus Berani Mengatakan Begitu Artinya Dia Adalah Tuhan Itu Sendih Sendiri Orang lain Boleh marah Tapi Itulah Merupakan Sebuah Kepastian Jadi Kita Punya Nomos Tadi Nomos Punya Kepastian Hukum Di dalam Dia Kepastian Ini Langsung Masuk Lagi Dia Dia Tadi Adalah Gambar Kay Karakter Karakter Gambar Nah Tes Hupostasios Hupostasios Substansi Zat Ilahi Itu Substansi Ilahi Zat Ilahi Itu Ada di Dalam Tirinya Dari Sinilah Letaknya Karena Itu Ya Dikatakan Peron Menopang Jadi Firman Itu Menopang Segala Sesuatu Dia Pondasinya Dari Dia Jadi Kalau kita Bisa Melihat Hal Seperti Ini Tiga Kata Ini Untuk Menegaskan Begitu Pentingnya Dan Surat Ini Ditulis Surat Ibrani Berarti Untuk Orang-orang Ibrani Yang Harus Mengerti Betul Karena Dia Adalah Hupostaseos Substansi Gambar Padahal Manusia Pertama Juga Diciptakan Menurut Gambar Dan Gambar Itu Sudah Hilang Berulang Kali Saya Ceritakan Dan Gambar Ini Turun Untuk Menyempurnakan Mengembalikan Gambar Ilahi Yang Telah Hilang Dalam Diri Manusia Dan Lewat Yesus Kita Beroleh Hak Gambar Itu Kembali Dari Sinilah Letaknya Karena Itu Saya Ingin Tegaskan Lagi Supaya Kita Tau Jadi Yesus Ini Boleh Dikatakan Ikon Tuhan Jadi Ketika Engkau Menyembah Dia Percaya Kepada Dia Segalanya Kepada Dia Dia Selesai Dia Coba kita Baca dulu Kolose 1 Ayat 15 Kolose 1 Ayat Yang Ke 15 Ia Adalah Gambar Yang Tidak Kelihatan Yang Sulung Lebih Utama Dari Segala Yang Diciptakan Icon Icon Tuteu Gambar Tuhan Yang Tidak Kelihatan Dalam Arti Tersembunyi Di Dalam Dirinya Karena Itu Ketika Orang Yahudi Melihat Aku Sudah Ada Sebelum Abraham Ada Loh Kami Kan Tau Ibu Bapamu Itulah Irianya Dia Tapi Gambar Ikon Ilahi Itu Ada Di Dalam Dirinya Karena Itu Dia Berkata Barang Siapa Melihat Aku Dia Sudah Melihat Bapak Disitu Untuk Menyatakannya Gambar Itu Nah Gambar Ini Kalau Saya Perhatikan Acap Kali Tidak Terlihat Tersamarkan 2 Korintus Pasal 4 Ayat 4 2 Korintus Pasal 4 Ayat yang ke 4 Kita Lihat Disitu Yaitu Orang-orang Yang Tidak Percaya Yang Pikirannya Telah Dibutahkan Oleh Ilah Zaman Ini Sehingga Mereka Tidak Melihat Apa Cahaya Injil Tentang Kemuliaan Kristus Yang Adalah Tolong Sambung Gambaran Tuhan Ya Icon Tuteo Gambar Tuhan Tadi Jadi Ya Cahaya Itu Kadang-kadang Tertutupi Dengan Awan Yang Tebal Awan Gelap Jadi Kalau Anak Kecil Akan Berkata Itu Mataharinya Hilang Kalau Siang Hari Matahari Tidak Pernah Hilang Tapi Karena Mendung Cuaca Gelap Awan Tebal Tidak Kelihatan Dan Awan Tebal Inilah Yang Meliputi Pikiran Manusia Kehidupan Manusia Karakter Manusia Karena Itu Seringkali Saya Tekankan Orang Sekarang Lebih Percaya Lebih Menyembah Istilah Daripada Tuhan Orang Sekarang Lebih Percaya Agama Daripada Tuhan Saya Tidak Menyembah Agama Saya Tidak Peduli Agama Mau Ada Tidak Ada Saya Peduli Hanya Satu Tuhan Tapi Tuhan Juga Saya Kenal Melalui Satu Pribadi Yang Pasti Yaitu Yesus Kristus Amen Kita Tidak Mungkin Sampai Pada Bapak Kita Tidak Mungkin Mengenal Bapak Kita Tidak Mungkin Tahu Karakter Bapak Kita Tidak Mungkin Tahu Apa Yang Dikatakan Bapak Kepada Kita Tapi Lewat Yesus Semua Dimungkinkan Dosamu Sudah Di Makanlah Tubuhku Minumlah Daraku Itu Kepastian Jadi Dengan Kata Lain Ini Bukan Soal Menang Menangan Agama Bukan Soal Kepastian Dari Tuhan Dia Bukan Pesuru Rantara Utusan Yang Tidak Ada Sangkut Baut Dengan Diri Tuhan Karena Dia Datang Dari Diri Tuhan Dia Anak In Hoyo Di Dalam Anaknya Ada Janji Tuhan Ada Pengampunan Mari Kita Terus Mengimani Seperti Ini Kita Datang Kepada Dia Kita Berdoa Tidak 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 Tidak